Beragam jenis tanaman hingga aneka buah-buahan tropis seperti nanas, pisang, dan jambu. Produk lokal ini diangkut dalam 300 lebih jukung atau sampan. Lihat nih acil, atau sebutan buat ibu-ibu yang berdagang juga memakai bedak dingin khas Kalimantan, yaitu bedak dingin tepung beras. Yes, inilah tradisi pasar terapung yang ada di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Acara yang digelar minggu pagi ini bertajuk Pasar Terapung Lok Baintan. Lokasinya di Sumai Martapura. Pada festival tahunan ini, para acil menghiasi sampan mereka seelok mungkin agar bisa menang dalam lomba hias sampan. Meski sudah menjadi kegiatan sehari-hari pedagang Pasar Apung, festival ini tetap menarik perhatian pengunjung lokal. Datang asalnya dari mana nih? Dari penyemang pasir. Kenapa ini jadi tertarik di tengah sini? Karena jarang-jarang ada acara festival Pasar Terapung. Biasanya kalau saya tahu sih setahun sekali ada acara ini. Apa yang bikin daya tariknya? Daya tariknya karena yang jualan banyak. Selain untuk meningkatkan bisnis pariwisata, acara yang digelar pemerintah Kabupaten Banjar ini bisa mendorong regenerasi para acil atau pedagang Pasar Terapung. Asal dari mana mas? Saya dari Baritopara. Ini kenapa sih jadi as? Jadi pengen ke sini nih ngeliat? Kebetulan kan ini festivalnya katanya setahun sekali. Dan pernah lihat di Instagram tuh foto-foto tahun kemarin katanya bagus gitu nah. Jadi mau lihat sekalian ke sini. Pasar Terapung Lok Baintan merupakan pasar terapung tradisional yang sudah ada sejak ratusan tahun silam. Awalnya Pasar Terapung ini menjadi lokasi barter pasyarakat Banjar hingga akhirnya menjadi pasar, bahkan menjadi salah satu atraksi bagi wisatawan. Sejak 2015 pasar ini ditetapkan kementerian pendidikan dan kebudayaan sebagai warisan budaya tak benda Kabupaten Banjar. Akbar Laksana melaporkan untuk NET.